langsung aja teman-teman bahan yang harus disediakan yang pertama yaitu adalah ada kunci palang 8 ya sama sikat gigi bekas udah itu aja cukup sederhana ya teman-teman ya oke teman-teman langsung saja kita langsung saja kita buka aja ya ini dia filter olinya ada di sebelah sini ya teman-teman kita buka pakai ini sih Iya ini kita buka ya teman-teman nanti kita akan lihat seberapa kotorkah ini filter oli filter oli itu fungsinya ini ya teman-teman ya jadi oli dari mesin jadi sebelum naik ke head kepala silinder dia disaring dulu disini teman-teman seolah filter oli ini makanya filter oli ini cukup penting ya teman-teman buat menjaga keawetan motor kita jadi baiklah teman-teman ini dia eh ini dia penampakan dari bahwa cukup kotor ya teman-teman ya penampakan dari filter oli mana langsung aja kita bersihkan teman-teman ya tutupnya ini Hai biar nanti kita pasang kembalinya lebih mantap ya teman-teman ya kita buka nih filter olinya ini ini dia wah sangat kotor sekali teman-teman kita lap dulu dari sisa-sisa oli yang bekas naik ya teman-teman ya ini kita bersihkan ini kita bersihkan menggunakan sikat gigi bekas langsung saja kita sikat-sikat begini ya teman-teman ya oke ini kita kali masih kelihatan teman-teman ya lu kotor banget tuh seharusnya sih lebih bagusnya ini menggunakan angin ya teman-teman ya cuman disini saya masih menggunakan sikat gigi bekas karena saya enggak belum punya kompresor anginnya ya kalau teman-teman ada lebih bagusnya pakai kompresor angin tinggal semprot langsung jadi tapi disini saya masih menggunakan sikat gigi bekas nah ini teman-teman ya cukup kotor sekali oke teman-teman ini udah cukup bersih ya cukup lumayan bersih nih untuk selanjutnya kita pasang kembali udah cukup sederhana ya teman-teman ya kita pasang kembali eh jangan sampai kebalik ya teman-teman ini ini adalah ini yang di depannya oke kita pasang tutupnya teman-teman ya ya tutupnya kita pasang kembali ya pasang bautnya eh oke teman-teman ya yang perlu diperhatikan ini teman-teman nih pemasangan baut ini jadi tidak boleh kencang sebelah kita harus perlahan-lahan mengencangkan diri dari sebelah dari kedua belah ya ini jangan terlalu kencang dulu teman-teman ya kita harus seimbangkan kencangkan ya udah selesai udah itu aja teman-teman ya cukup simpel kan sebenarnya ini cukup sepele cuman ini sangat bermanfaat buat motor kita oke teman-teman itu aja kali ini video yang saya buat jangan lupa subscribe oke terima kasih dan seventy dan selamat menikmati